Solusi menghadapi masalah lingkuan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Skagma, publik mulai mengerti kenapa Luhut tentang Anis atas kritikan subsidi kendaraan listrik. Anis melawan arus dunia? Ditulis oleh tim radaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Publik mengaku mulai mengerti kenapa Menko Marves, Luhut, Pinser, Panjaitan menantang bakal capres koalisi perubahan. Anis paswedan atas kritikan subsidi kendaraan listrik. Menurut warganet dengan akun Twitter at Safrudin69, tantangan Luhut kepada Anis paswedan menandakan banyaknya kepentingan yang akan terganggu jika subsidi kendaraan listrik dicabut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut bin Sarpanjaitan merang terhadap kritikan Anis paswedan atas kebijakan subsidi kendaraan listrik. Luhut pun siap memberikan penjelasan kepada siapapun yang mengkritik kebijakan subsidi mobil atau motor listrik tersebut. Luhut mengatakan, kebijakan mengenai subsidi mobil listrik sudah melalui studi yang komprehensif. Menurut dia, pengembangan kendaraan listrik tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara di dunia. Dia mengklaim, pemerintah mendorong akselerasi kendaraan listrik untuk masa depan bangsa. Luhut menilai, pemerintah telah memberikan banyak insentif untuk bisa menyukseskan kebijakan masifnya kendaraan listrik di Indonesia. Luhut menilai, Indonesia memiliki banyak potensi sumber utama industri kendaraan listrik. Namun, penetrasi kendaraan listrik di Indonesia tak semasif di Thailand atau Vietnam. Karena itu, pemerintah mencari contoh kebijakan percepatan kendaraan listrik ke negara tetangga. Salah satunya adalah memberikan insentif tak hanya bagi industri kendaraan listrik saja, tetapi juga untuk masyarakat sehingga terjangkau. Bukan hanya di Indonesia, subsidi pembelian mobil listrik sesungguhnya terjadi di sejumlah negara. Salah satunya di Kanada. Kanada memberikan subsidi kepada warganya hingga 5.000 dolar Kanada atau setara 54 juta rupiah per kendaraan. Dengan kurs 1 dolar Kanada sebesar 10.999 rupiah. Pada tahun 2021, pemerintah Kanada memperkenalkan target wajib baru bahwa semua mobil light duty truck atau truk penumpang baru yang dijual di Kanada harus bebas emisi pada tahun 2035. Yang berarti berinvestasi pada kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Sehubungan dengan larangan penjualan mobil bertenaga gas yang akan datang ini dibuat dalam upaya untuk mengurangi tingkat polusi dan melawan perubahan iklim, pemerintah telah memperkenalkan sejumlah insentif yang dapat menghemat ribuan dolar untuk mobil tanpa emisi. Dari program ISEF hingga alternatif program provinsi, inilah warga Kanada mendapatkan keuntungan dari insentif pemerintah dan mendapatkan subsidi untuk membeli mobil baru pada tahun 2023. Program ISEF pemerintah federal dirancang untuk mendorong warga Kanada beralih ke mobil yang lebih ramah lingkungan dengan menawarkan insentif hingga 5.000 dolar Kanada untuk pembelian atau sewa kendaraan tanpa emisi yang memenuhi syarat. Untuk memenuhi syarat, kendaraan harus memenuhi kriteria program yang mendefinisikan kendaraan tanpa emisi atau ZEV sebagai kendaraan yang dapat dikemudikan tanpa menghasilkan gas buang yang berpolusi. Ini termasuk kendaraan listrik baterai penuh, kendaraan listrik hydra plug-in, dan kendaraan listrik sel bahan bakar hidrogen. Bahkan, Menko Perekonomian dan Langkahartarto menyebutkan bahwa di semua negara manapun, subsidi diberikan untuk penjualan mobil listrik. Ada pun, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyebutkan, pada dasarnya, pemberian subsidi untuk kendaraan listrik tentu untuk mengurangi emisi karbon. Ia menilai bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Karena itu, semua pihak harus melihat sebuah kebijakan dari berbagai sisi. Agus menegaskan bahwa pemerintah tengah gencar membentuk ekosistem EF ini, dengan melibatkan berbagai pihak. Jadi, melihat fakta tersebut, Anies sudah melawan arus dunia. Anies tidak pernah belajar tentang energi terbarukan. Yang Anies lakukan bukan soal perubahan, Namun, lebih kepada kebenciannya terhadap pemerintahan Jokowi. Semua program yang Jokowi buat menurut Anies perlu diubah, meskipun Anies tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana kalau menurut Anda? Kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini, kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Ngakak, akhirnya, emosi jiwa. Dede Budiarto tunjukkan amukan Anies Baswedan kegarasarari politik tak naikan hasil survei. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Komisaris PT Pelni, Dede Budiarto, menunjukkan amukan baca pres koalisi perubahan untuk persatuan, Anies Baswedan, akibat safari politiknya tak naikan hasil survei elektabilitas. Melalui akun Twitter pribadinya, Dede Budiarto mengunggah berita berjudul Anies, kita tak gentar dengan material, kita tunjukkan kekuatan spiritual. Menurutnya, pernyataan bapak politik identitas tersebut sebagai bentuk kemarahannya. Akibat safari politik di berbagai daerah, menggunakan private jet tidak menghasilkan tambahan elektabilitas. Justru, malah ceplok. Bahkan di sejumlah survei, ia selalu dikalahkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sebelumnya, Anies Baswedan mengakui perjuangan memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 tidaklah mudah. Bahkan, ia menyebut lawan politiknya nanti memiliki kekuatan super besar. Hal itu disampaikan Anies dalam pidato politiknya di hadapan para relawan amanat Indonesia, atau Anies, di tenis Indor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Mei 2023. Lawan politiknya nanti, kata Anies, berasal dari pihak yang didukung dengan sumber daya besar karena mendominasi perpolitikan tanah air belakangan ini. Namun, ia meyakini mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kena tidak mikian, ia menyatakan tak gentar melawan kekuatan besar itu. Ia menyatakan, siap bersaing, beradu gagasan karena punya rekam jejak yang baik. Biarlah Anies ngamuk, biarkan dia marah, emosi jiwa karena namanya tak kunjung naik. Itu bukan karena ada pihak yang bermain di belakang untuk menjatuhkan Anies. Tapi, ini karena masyarakat telah sadar bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi harus ditaruskan. Dan orang yang meneruskan bukanlah Anies, tapi Genjar Pranowo. Karena kalau Anies yang meneruskan kepemimpinan Jokowi bisa hancur pembangunan yang dikerjakan oleh Jokowi. Bahkan saat menyampaikan janji politik, Anies tidak kembali melihat terhadap kerusakan DKI Jakarta yang dibuatnya. Yang menjadi kritik beri hal mobil listrik memenuhi jalanan contohnya. Saya kembalikan lagi, memangnya Jakarta bisa keluar dari masalah kemacetan saat Anies memimpin? Tidak, tapi dia berani memperlihatkan apa yang dikerjakan di Jakarta. Bundir namanya kalau seperti itu. Berbeda dengan Ganjar, sopan santun dan adab yang baik adalah bekal Ganjar untuk melakukan pergerakan. Jelas atitud itu memang sudah melangkat kuat dalam diri gubernur dua periode itu. Makanya, dimanapun dia berada, kehadirannya selalu diterima dengan baik. Dalam pertemuan Akbar di Jember kemarin, Ganjar menyampaikan bagaimana memulai perjuangan dengan kotong royong bersama. Apa yang diutarakan Ganjar itu mampu membangkitkan semangat kader untuk memulai perjuangan. Untuk saling membahu-membahu demi meraih kemenangan. Semua itu dilakukan agar negara kita tidak dipimpin oleh orang yang salah. Karena hanya mengincar kekuasaan, tanpa peduli bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya. Dari sini kita bisa menilai, mana pemimpin yang mengerahkan rakyat ketindakan baik dan mana yang justru merendahkan demi melancarkan aksi busuknya. Bagaimana kalau menurut Anda?